Hai guys, balik lagi bersama Mimin untuk kali ini, Mimin akan bahas Wang Junjie, top dramatis yang pernah dibintangi oleh aktor China tampan ini, oke kita balik saja langsung ya untuk yang pertama dia pernah membintangi drama China Fox in the Screen, tayang berat tahun 2016 guys, langsung jadi peran utama bernama Baisheng, kemudian kita lanjut lagi, yang kedua ada drama China Forever Young, tayang berat tahun 2017 sebagai pemeran pendukung bernama Gao Xiang kemudian yang ketiga ada drama China yang berjudul The Big Boss, tayang berat tahun 2017 dia disini bermain menjadi pemeran utama bernama Liu Danyi, lanjut ke empat ada drama The Big Boss season 2 guys, tayang berat tahun 2017 juga, sebagai pemeran utamanya bernama Liu Danyi kemudian yang kelima ada drama China Anec Pektet, tayang berat tahun 2018 sebagai pemeran utama bernama Kong Sheng kemudian ke enam ada drama China, Dr. Cutie tayang berat tahun 2020 sebagai pemeran utama bernama Qi Heng lanjut ke tujuh guys, ada drama China Eternal Love of Dream, tayang berat tahun 2020 sebagai pemeran pendukung bernama Baisheng kemudian kita lanjut ke delapan ada drama China yang berjudul Rioninan The Son of the Providence, tayang berat tahun 2020 sebagai pemeran utama bernama Zhang Qi Ling mari kita lanjut ke sembilan Truth and Dare, tayang berat tahun 2021 sebagai pemeran utama bernama Maisie King lanjut lagi guys, yang ke sepuluh ada drama China Novolent Perks Clips, tayang berat tahun 2021 sebagai pemeran pendukung bernama Soyou Du lanjut lagi, yang ke sebelas ada drama China Miss Jun is a Litigator, tayang berat tahun 2023 menjadi pemeran utama bernama Yecha atau A Shurui ke dua belas ada drama Love Deception, tayang berat tahun 2023 menjadi pemeran utama bernama Shen Yu Juan kemudian guys, yang ke tiga belas ada drama China The Spirely Man, tayang berat tahun 2024 sebagai pemeran utama bernama Ling Jiu Shi ke empat belas ada drama China The Flower of Lust, tayang berat tahun 2024 disini dia menjadi pemeran alamu bernama Wu Ren Ai kalian suka drama dari Wang Jun Jie yang mana guys, coba komen di bawah juga ya oke, kita keep on sedikit deh biodatanya nama panggungnya Wang Jun Jie, nama Chinese-nya juga sama guys, Wang Jun Jie juga nama panggilannya Jie Bao, lahir di Chongqing dan berkebangsaan China ulang tahun atau tanggal lahirnya 9 Juli 1998 jadi usianya pertahunan ini adalah 26 tahun bersodiac cancer dan tinggi badannya 185 cm dia sekarang itu merupakan mahasiswa akademi film Beijing guys dan pada tahun 2016, ia resmi memasuki dunia hiburan sebagai pemeran utama dalam sebuah film basket remaja 24 Seconds of Yacht dan pada tahun yang sama guys, ia langsung memiliki drama fantasy Fox in the Screen Wang ini mulai dikenal karena drama remaja atau kampus remaja yang berjudul dramanya The Big Boss pada tahun 2017, kemudian dia memenangi drama romansa seperti Dr. Cutie dan jadi pemeran utamanya dan pada tahun yang sama juga, dia juga memenangi drama Cynthia Eternal Love intinya banyak banget dramanya ya guys dan pada tanggal 2 Desember 2020 guys, Wang Jun Jie ini pernah mengonfirmasi bahwa dia sedang menjalin dengan seorang wanita yang tidak ada hubungannya di industri hiburan kalau kalian setelah melihat dramanya, dramanya banyak juga ya guys dia juga termasuk aktor China yang langsung dapat peran utama ya aktingnya diakui dan mendapatkan banyak proyek di drama-drama China buktinya dramanya banyak banget ya dan pastinya dia termasuk aktor China yang laris manis setiap tahun bermain drama hingga 3-4 drama sekaligus oke guys, sukses terus untuk Wang Jun Jie kita tunggu saja banyak karyanya di masa depan terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye bye-bye